Polisi mengungkap penyebab kematian tujuh remaja di aliran Kali Bekasi adalah karena tenggelam. Sementara berdasarkan temuan puslaforma Bespolri, ketujuh remaja yang tewas positif mengonsumsi alkohol. Kematian tujuh remaja yang jenazahnya mengambang di Kali Bekasi telah berlalu hampir dua pekan. Jumat siang, Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya mengungkap penyebab kematian ketujuh remaja itu. Dari hasil pemeriksaan, disimpulkan bahwa ditemukan kandungan pasir dan lumpur di saluran pencernaan ketujuh jenazah. Tidak ditemukan muka terbuka maupun patah tulang, sehingga disimpulkan ketujuh remaja mati karena tenggelam. Pernama pemeriksaan dalam, kami temukan adanya pasir dan lumpur di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernafasannya. Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji getah paru dan di sum-sum tulang kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air. Kemudian pada ketujuh jenazah tidak ditemukan adanya luka-luka terbuka maupun patah tulang. Kemudian dari hasil kesimpulan kami selaku dari tim, itu ketujuh jenazah yang tinggal dengan sesuai sondisi senderah. Sedangkan dari hasil pemeriksaan toksikologi, ketujuh remaja yang tewas positif mengonsumsi alkohol. Kandungan alkohol ditemukan di organ lambung, hati, serta pencernaan. Sementara terkait pemeriksaan 9 anggota tim perintis presisi Polres Metro Bekasi Kota yang berpatroli pada malam penjadian, Propam Polda Metro Jaya menyatakan tidak menemukan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik. Tauan fakta yang ditemukan oleh penyidik, bahwa berkumpulnya para pemuda ini menggunakan sandi, pesta, syukuran, dan ulang tahu. Yang diakui oleh beberapa saksi yang diperiksa oleh penyidik, ini adalah kode mereka untuk melaksanakan tawuran. Sebelumnya, warga digegerkan oleh temuan tujuh jenazah yang mengambang di Kalibkasi pada minggu pagi 23 September. Saat itu, diduga puluhan remaja hendak tawuran dan terkejut saat tim patroli polisi tiba di lokasi. Beberapa remaja berhasil menyeberangi kali, namun naas tujuh remaja tidak selamat dan tenggelam. Awang Darmawan, melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.